Satu, perkenalkan saya Nasok Muzia Zahra sebagai moderator dan anggota dari kelompok satu. Untuk kelompok satu itu akan menjelaskan tentang vital sign, TTV, examination. Dengan member grupnya adalah untuk teman-teman dari kelompok satu dipersilahkan. Baik, izin masuk, izin memperkenalkan diri nama saya Anissa Amaria. Saya akan menjelaskan topik pertama yaitu vital sign examination. Next, vital sign examination, checking vital signs, is a quick and efficient way to monitor a client's condition or identify problems and evaluate response to intervention. Jadi, tanda-tanda vital adalah berbagai ukuran statistik fisiologis yang digunakan untuk membantu menentukan status kesehatan seseorang. Terutama pada pasien yang secara medis tidak stabil atau memiliki faktor resiko komplikasi kardio pulmoner atau disebut juga jantung paru-paru dan untuk menilai respons terhadap intervensi. Vital signs are various physical statistical measures used to help determine a person's health status, especially in patients who are medically unstable or have risk factors for kardio pulmoner complications and to assess a response to intervention. Next, tanda-tanda vital itu terdiri dari empat yaitu tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan pernafasan. Yang pertama ada tekanan darah, the pressure exerted by the blood in the arteries when blood is pumped by the heart to all parts of the body. Tekanan yang diberikan oleh darah di arteri ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Pengukuran tekanan darah dapat diukur melalui nilai sistolik dan diastolik. Tekanan darah dapat diukur dengan spigmomanometer atau disebut juga tensi darah manual dan stetoskop untuk mendengar denyut nadi. Next. The interpretation of the result of blood pressure measurement at the age of 18 years based on the Joint National Committee is as follows. Jadi, interpretasi hasil pengukuran tekanan darah pada usia 18 tahun berdasarkan Komite Nasional adalah sebagai berikut. Jadi, tekanan darah normal kurang dari 120, tekanan darah diastoliknya kurang dari 80, pre-hipertensinya 120-139, tekanan darah diastoliknya 80-89, hipertensi stage 1, tekanan darah sistoliknya 140-159, tekanan darah diastoliknya 90-99, hipertensi stage 2-nya, tekanan darah diastoliknya lebih dari 160, sedangkan tekanan darah diastoliknya lebih dari 100. Next. Yang kedua ada denyut nadi. Frekuensi denyut nadi manusia itu bervariasi tergantung pada banyak faktor yang mempengaruhinya selama aktivitas normal. Jadi, kalau normal itu 60-100 kali per menit. Yang kedua itu bradycardia atau kondisi denyut nadi itu lambat, itu kurang dari 60 kali per menit. Dan yang ketiga ada tachycardia, di mana kondisi denyut nadi itu terlalu cepat, yaitu lebih dari 100 kali per menit. Next. Pengukuran denyut nadi dapat dilakukan pada tempat-tempatnya yaitu radial artery, brachial artery, dan karotid artery. Next. Yang ketiga yaitu suhu tubuh. A basic quantity that measures decrease. Adalah besaran pokok yang mengukur derajat panas suatu benda atau makhluk hidup. Body temperature result from, yang pertama itu dari laju metabolisme basal di seluruh tubuh, yang kedua aktivitas otot, dan yang ketiga metabolisme tambahan karena pengaruh hormon. Next. Tindakan dalam pemeriksaan suhu tubuh, alat yang digunakan itu adalah termometer. Kita sudah sering melihat termometer. Jenis-jenis termometer yang biasa dipakai untuk mengukur suhu tubuh itu termometer air aksa dan digital. Metode pengukuran suhu tubuh itu yang pertama oral. Oral itu ditempatkan di bawah lidah selama 3-5 menit, tapi tidak direkomendasikan untuk bayi. Yang kedua itu ada aksila. Metode yang dilakukan 5-10 menit menggunakan termometer air aksa. Dan yang ketiga itu di rektal, suhu rektal itu biasanya 0,4 derajat celcius atau lebih tinggi dari suhu oral. Next. Tempat ada breathing, the frequency of the process of inspiration and expiration in units of time or minutes. Jadi penampasan ini memiliki faktor yang mempengaruhi frekuensinya. Yang pertama age atau usia, yang kedua gender, yang ketiga suhu tubuh, yang keempat posisi tubuh, dan yang kelima aktivitas. Next. Point 2. Body temperature Body temperature Definition Body temperature is a condition of the skin which can be measured using a termometer that can be divided into several standards of temperature assessment, including normal, hypothermic, hypothermic, and fabulous. The human body temperature is regulated by a feedback mechanism that is played by the temperature regulation center in the hypothalamus. Maksudnya di sini yaitu, suhu tubuh adalah suatu keadaan kulit di mana dapat diukur dengan menggunakan termometer yang dapat dibagi beberapa skandar penilaian suhu diantaranya normal, hypothermic, hypothermic, dan vertebris. Suhu tubuh manusia cenderung berfluktuasi setiap saat. Suhu tubuh manusia diatur dengan mekanisme umpan balik atau feedback yang diperankan oleh pusat pengaturan suhu dihipotalamus. Bisa tolong di next? Body temperature Body temperature regulation system Jadi di sini maksudnya yaitu suhu tubuh diatur oleh hypothermic melalui sistem umpan balik. Hipothermic menerima seluruh impuls dari efferent. Syaraf efferent hipotalamus terdiri atas syaraf simpatik dan syaraf otomnom. Karena itu, hipotalamus dapat mengatur kegiatan otot, kelenjar keringat, peredaran darah, dan ventilasi paru. Hipotalamus anterior merupakan pusat pengatur suhu yang bekerja bila terdapat kenaikan suhu tubuh. Hipotalamus anterior akan mengeluarkan impuls efferent, sehingga akan terjadi vasodilatasi di kulit dan keringat akan dikeluarkan. Selanjutnya, panas akan dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya itu ada hipotalamus posterior, merupakan pusat pengaturan suhu tubuh yang bekerja pada keadaan di mana terdapat penurunan suhu tubuh. Bisa tolong di next? Di sini ada body temperature, temperature, types of temperature. Di sini bisa dilihat contohnya itu ada termometer raksa. Termometer klinis yang cukup populer digunakan. Termometer ini menggunakan air raksa sebagai penunjuk suhunya. Tapi termometer ini sudah tidak direkomendasikan untuk digunakan lagi, karena termometer ini terbuat dari kaca, sehingga berisiko untuk pecah dan air raksa yang digunakan bersifat toksik bagi tubuh. Lalu yang kedua itu ada termometer digital. Termometer digital ini dibagi menjadi, yang pertama itu ada termometer digital klinis. Ini sering banget kita lihat juga. Ini menggunakan sinar inframerah untuk mengatur suhu tubuh pada saluran klinis. Lalu yang kedua itu ada termometer digital dahi. Ini menggunakan sinar inframerah juga untuk mengatur suhu tubuh pada arteri temporalis di bagian pinggir dahi. Termometer ini memiliki bentuk yang mirip dengan termometer klinis. Bisa tolong di next? Nah, yang selanjutnya itu ada termometer digital mulut. Termometer ini menggunakan sensor hisap untuk mengukur suhu pada mulut. Termometer ini memiliki bentuk yang menyerupai dot atau empeng bayi. Caranya itu cukup meletakkan di mulut kemudian dihisap oleh bayi. Dan suhu yang terukur dapat dilihat pada panel digital. Selanjutnya itu ada termometer strip. Termometer ini digunakan untuk sekali pakai aja. Termometer ini menggunakan sensor cairan kristal berbentuk lembaran kertas yang dapat bereaksi dengan panas. Bisa tolong di next? Ini adalah where and how to measure body temperature. Yang pertama itu ada pengukuran di ketiak. Melakukan pengukuran suhu di ketiak adalah dianjurkan karena aman, bersih, dan mudah dilakukan. Yang kedua itu ada pengukuran di rektal. Rektal dijadikan tempat pengukuran karena daerah tersebut banyak pembuluh darah walaupun sekarang sudah dianjurkan untuk menghindari. Karena menyebabkan trauma pada pembuluh darah apabila dilakukan secara berulang. Lalu yang ketiga itu ada pengukuran secara oral. Pengukuran yang dilakukan di dalam mulut lebih khususnya di bawah lidah karena daerah ini banyak terdapat mempulsa. Bisa tolong di next? Body temperature, function of temperature receptor. Jadi di sini ada fungsi dari reseptor suhu. Yang pertama itu ada interoreseptor, yaitu reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari dalam tubuh. Terus ada chemoreseptor, adalah reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsangan dari lingkungan di luar tubuh reseptor penerima gelombang suara. Pada alat pendengar dan cahaya dalam alat penggiatan. Bisa tolong di next? Di sini ada macam-macam suhu tubuh pada manusia. Yang pertama itu ada hipoterminya. Suhunya itu sekitar kurang dari 36 derajat celcius. Yang kedua itu ada normal. Suhunya itu berkisar antara 36 sampai 37,5 derajat celcius. Yang ketiga itu ada fedis. Suhunya itu 37,5 derajat celcius sampai 40 derajat celcius. Yang terakhir itu ada hipertermia. Itu suhu tubuhnya 40 derajat celcius. Body Temperature is General Storm. Yang pertama itu ada laju metabolisme basal atau BMR. Yang kedua itu ada laju cadangan metabolisme yang disebabkan aktivitas otot. Yang ketiga itu metabolisme tambahan akibat pengaruh hormon tiroksin dan sebagian kecil hormon lain. Misalnya hormon pertumbuhan. Yang keempat itu ada metabolisme tambahan akibat pengaruh epineprin. Neonorepineprin dan rangsangan simpatis pada sel. Yang terakhir ada metabolisme tambahan akibat peningkatan aktivitas inyawi di dalam sel. Terutama bila temperatur itu menurun. Bisa tolong di next. Nah disini itu ada hal-hal yang dapat mengganggu suhu tubuh atau disebut dengan faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Yang pertama itu ada eksersis, hormon, sistem sarap, suhu tubuh, asupan, makanan, usia, kadar hormon, stres, dan lingkungan. Bisa tolong di next. Baik, selanjutnya itu ada termogulasi, termogulasi, definition-nya itu termogulasi berasal dari kata termo yang artinya suhu dan regulasi yang artinya pengaturan. Nah jadi disimpulkan termogulasi itu pengaturan suhu tubuh. Di sini ada macam-macam suhu tubuh. Yang pertama itu ada suhu inti atau disebut dengan core temperature. Yang kedua itu ada suhu kulit. Yang ketiga ada suhu tubuh rata-rata. Bisa tolong di next. Baik, termometer, termoregulation itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi termogulasi. Yang pertama itu ada usia. Yang kedua ada olahraga. Yang ketiga itu ada hormon, kadar hormon. Yang keempat itu stres, dan yang terakhir itu adalah lingkungan. Bisa tolong di next. Oke. Baik, disini saya akan melanjutkan. Next. Maaf, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Izin, Sampra terdengar. Seluruh proses di sini mempengaruhi arti yaitu penghubungan, pengorganisasian, validasi, dan dokumentasi data atau informasi yang sistematis dan berkesenambungan. Pengkajian keperawatan fokus pada respon klien terhadap masalah kesehatan. Dan proses pengkajian keperawatan ini harus mencakup kebutuhan klien yang dirasakan, masalah kesehatan, pengalaman terkait, praktik kesehatan, nilai, dan gaya hidup. Dan data yang dikumpulkan harus relevan dengan masalah kesehatan tertentu. Oleh karena itu, kawan terkait berpikir kritis tentang apa yang harus dinilai. Oke, next. Dan di sini ada tujuan dari pengkajian. Tujuannya itu sendiri yaitu untuk membangun database respon klien terhadap masalah kesehatan atau penyakit dan kemampuan untuk mengelola kebutuhan perawatan kesehatan. Oke, bisa di next. Dan di sini ada tipe data. Yang pertama itu subjective data. Subjective data is information presented only by the objective person. Data subjective adalah informasi yang diterima hanya oleh orang yang terkena dampak. Dan tidak dapat diterima atau diverifikasi oleh orang lain. Data subjective ini juga disebut dengan gejala atau data konversi. Yang kedua ada objective data yaitu data yang dapat diamati dan diukur. Oke, coba stop dulu, Safra. Coba di next dulu. Next dulu. Terus. Oke, oke. Balik lagi. Tadi yang kedua itu ada data objective. Itu data yang dapat diamati dan diukur, dilihat, digengar, dan dirasakan oleh orang lain selain orang yang mengalaminya. Data objective juga diamati oleh satu orang yang dapat diverifikasi oleh orang lain yang mengetahui. Data objective disebut juga dengan data tanda atau data terbuka. Next. Di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pekajian. Menurut Dermawan tahun 2012, ini itu yang pertama, the data collective must be comprehensive covering bio, psico, social, and spiritual aspect. Dan yang kedua, di sini menggunakan berbagai sumber yang relevan dengan masalah pasien dan menggunakan metode pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang ketiga, ada dilakukan dan dicatat dalam catat perawatan secara sistematik dan berkesinambungan. dengan hal-hal yang spiritualnya. Dan yang terakhir, dianalisis dengan dukungan pengetahuan yang rendah. Kalau baik, akan saya lanjutkan dengan detak jantung. Bisa dineks. Jadi sebelum ke detak jantung, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai jantung. Jantung adalah organ yang berfungsi untuk memompat darah ke seluruh jaringan tubuh. Seluruh jaringan tubuh bergantung pada aliran darah sebagai penunjang kehidupan yang disediakan oleh jantung dengan berkontraksi atau berkenyak. Bisa dineks. Jantung saat berdetak itu ada kontraksi sel otot jantung untuk mengalirkan darah yang dipicu oleh potensial aksi melalui seluruh membran jantung. Sel otot jantung terbagi atas dua jenis khusus. Yang pertama ada sel kontraktil, dan yang kedua ada sel autoritmi. Bisa dineks. Cara kerja jantung itu, jantung bekerja memompat darah menuju paru yang darah tersebut itu berasal dari ventricle kanan dan menuju ke sirkulasi tubuh yang berasal dari ventricle kiri. Melalui ventricle kiri ini, darah dialirkan ke alta, lalu diteruskan ke arteri di seluruh tubuh. Sebagai hasilnya itu, muncul satu gelombang ke kanan yang bergerak cepat pada arteri yang dapat dirasakan yang disebut tinggi tekan. Bisa dineks. Frekuensi denyut jantung itu dapat diketahui, frekuensi denyut jantung itu dapat diketahui dengan kita menghitung frekuensi denyut tadi selama satu menit. Dalam keadaan normalnya itu, kecepatan denyut jantung sama dengan kecepatan nadi. Karena setiap kontraksi jantung menimbulkan gelombang nadi. Nah, jika apabila terjadi perbedaan kecepatan denyut jantung dan nadi itu disebut dengan defisit denyut. Bisa dineks? Karakteristik dari nadi itu, yang pertama ada frekuensi. Nah, frekuensi adalah frekuensi dari nadi perifer dan optikal dapat menunjukkan perbedaan frekuensi jantung. Keabnormalannya. Yang pertama itu disebut takdikardia ya. Keabnormalan frekuensi jantung yang lebih cepat dari normalnya atau bisa kita tentukan frekuensi jantungnya itu lebih dari 100 kali per menit. Lalu yang kedua itu ada bladykardia. Bladykardia itu keabnormalan frekuensi jantung yang cenderung lebih lambat atau bisa ditentukan frekuensinya itu kurang dari 60 kali per menit. Nah, setiap usia itu, usia denyut jantungnya itu berbeda-beda ya. Dari bayi mungkin 120 sampai 160, toddler 90 sampai 140, prasekolah 80 sampai status 10 kali per menit, usia sekolah 60 sampai 90 kali per menit, remaja 60 kali 90 kali per menit, dan dewasa 60 sampai 100 kali per menit. Nah, karakteristik yang kedua itu ada irama. Nah, irama itu adalah interval teratur yang terjadi di antara setiap region nadi atau jantung. Nah, interval yang di awal dan di akhir diselah oleh denyut atau tidak ada denyut, maka hal tersebut menandakan irama yang tidak normal atau yang kita sebut di seringnya. Nah, yang ketiga itu ada strength, kekuatan. Nah, kekuatan nadi menunjukkan volume darah yang dialirkan ke dinding arteri pada setiap kontraksi jantung dan kondisi sistem pembuluh darah arteri. Yang keempat itu ada kesamaan. Denyut nadi dari kedua sisi pembuluh darah perifer harus dikaji. Semua denyut semestris dapat dikaji secara bersamaan. Kecuali denyut nadi karotis yang ada di leher karena perkanan tinggi dapat menghambat supply darah ke otak. Bisa di next? Selanjutnya ada respiratory pernafasan. Next. Yang pertama itu ada pemeriksaan umum. Pemeriksaan fisik sistem pernafasan dapat menggunakan empat cara yaitu inspeksi, palpasi, dan auskultasi. Keempat metode tersebut dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan pemeriksaan regional yang efisien. Pemeriksaan dimulai dengan pemeriksaan menghadap pasien duduk untuk pemeriksaan dada anterior. Dilanjutkan dengan pemeriksaan thorax, posterior, dan lateral, serta paru, diakhiri dengan auskultasi dan perkusi paru anterior. Pasien tetap duduk selama pemeriksaan ini dan kami sebagai pemeriksa bergerak dari depan ke belakang pasien. Pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan kulit, mencari, mengukur, dan mendeskripsikan resi kulit yang ditemukan pada dinding dada. Pengkajian pernafasan dilakukan pada kontak pertama dan selama anamnesis, termasuk memperhatikan upaya kecepatan dan kedalaman nafas, serta apakah nafas terdengar. Next. Selanjutnya ada inspeksi. Dalam pemeriksaan dada untuk memeriksa sistem pernafasan yang meliputi interior case wall inspection, inspeksi dinding dada anterior, lateral case wall inspection, inspeksi dinding dada lateral, posterior thoracic inspection, inspeksi thorax posterior. Selanjutnya ada palpasi. Perhatikan kontur vertebra thorax atau dorsalis dengan mempelajari penjajaran proses dorsalis dengan ujung jari rabah penonjolan C7 dan kesalahan melanjut ke bawah sepanjang proses untuk menentukan kontur kolumnum vertebra. Kemudian dengan tangan dominan kita mengapal perkusi lembut dengan sisi pulnaris dari kepalan tangan setiap prosesi vertebral dorsalis mulai dari T1 sampai L1. Minta pasien untuk menunjukkan area nyari dan perhatikan bahwa perkusi ini dirancang untuk menimbulkan rasa sakit bukan untuk menimbulkan suara atau getaran yang dapat dirasakan dengan makna diagnostik. Next. Selanjutnya ada perkusi perkusi dada posterior dan lateral terjadi sebagai berikut set limits on diaphragmatic play menetapkan batasan pada permainan diafragma pulmonary percussion of the posterior perkusi pulmonal posterior perkusi parukelateral direction perkusi paruka arah lateral Next. Auskultasi Tujuan dari auskultasi paru adalah untuk menilai pergerakan udara pada jalan nafas besar sampai sedang dan membuat kesimpulan tentang jalan nafas besar sampai sedang dan membuat kesimpulan tentang jalan nafas parenkim dan rongga pleura diafragma stetoskop atau dihangatkan dengan memegang atau menggenggamnya dengan kuat di telapak tangan digunakan untuk auskulasi paru rutin tiga jenis suara nafas terdengar di paru-paru orang dewasa normal yaitu vesikular broncovesikular dan bronchial next teknik auskulasi paru-paru yaitu minta pasien bernapas melalui mulut dengan mulut cukup terbuka posisi stetoskop pada dinding dada sesuai dengan pola yang diberikan pada perkusi suara nafas dibandingkan dari satu sisi ke sisi lain dan masing-masing dinilai pada satu siklus pernafasan yang sempurna prosedur ini dilanjutkan pada setiap hemitoraks lateral menempatkan stetoskop seperti yang digambarkan pada perkusi next auskultasi dada anterior auskultasi harus mencakup setiap aspek paru-paru yang berada di frasa supraclavicularis jika ruangan ini terlalu sempit untuk memungkinkan posisi lengkap diafragma stetoskop pada kulit pemeriksa dapat menggunakan bel yang lebih kecil lebih erat pada kulit dan mendapatkan pengiriman suara yang serupa bidang paru anterior dipikul dan diperkuat lebih lanjut mulai dari bawah klavicular ke tingkat batas diafragma atau sekitar ruang inner kosta kelima biasanya bagian supra diafragma dari kubah hepar membuat toraks anterior kanan bawah redup sesuai dengan kebiasaan tubuh payudara dapat mengganggu pemeriksa dapat menemukan konsetrat jantung pada hemitorax anterior kiri sebelum mencapai batas diafragma atau keduanya dapat terjadi selanjutnya itu tekanan darah selanjutnya tekanan darah itu jumlah tenaga darah yang ditekan terhadap dinding arteri oleh jantung karena darah mengalir dalam gombang ada dua penilaian tekanan darah yaitu tekanan sistolik yaitu tekanan sistolik itu kontraksi jantung puncak tekanan maksimum saat ejeksi terjadi diastolik 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 adalah tekanan diastolik 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 pulse pressure is about 40 mm hydrargyrum but can be as high as 100 mm hydrargyrum during exercise a typical blood pressure for a healthy abut is 120 per 80 mm mercury dan tekanan adinya adalah 40 next visiologi of arterial blood pressure yang pertama itu ada cardiac output tekanan darah itu tergantung dengan tergantung pada curah jantung ketika kalau meningkat di ruang tertutup seperti pembuluh darah tekanan di ruang itu naik dengan demikian ketika curah jantung meningkat lebih banyak pompa lebih banyak darah dipompa ke dinding arteri yang menyebabkan tekanan darah mingkat yang kedua yaitu peripheral resistance yaitu the blood pressure depends on peripheral vascular resistance peripheral vascular resistance is the resistance to blood soul determined by the tone of vascular musculature and diameter of blood pressure the smaller the lumen of a vessel the greater is the peripheral vascular resistance to blood as resistance rises arterial blood pressure rises as vessel delayed and resistance falls blood pressure drops next ketiga itu ada volume darah volume sirkulasi darah dalam sistem vascular mau mengaruhi tekanan darah volume darah pada orang dewasa normalnya itu 5 ribu milimeter dan biasanya volume darah itu tetap konstan next yang keempat itu viskositas yaitu kekentalan darah ketika hematocrit naik dan aliran darah melambat kekanan darah meningkat jantung berkontraksi lebih kuat untuk memindahkan darah kental melalui sistem terhadaran darah next kelima yaitu elastisitas normalnya dinding arteri itu elastis dan berdistansi jika tekanan di arteri meningkat diameter dinding pembulu meningkat untuk mengakomodasi perubahan tekanan kemampuan distansi arteri mencegah fluktuasi yang besar pada tekanan darah next yang ketiga selanjutnya yaitu ada factors affecting blood pressure among the factors influencing blood pressure are age exercise stress ethnicity gender meditation obesity diurnal variations medical condition temperature and smoking next hypertension a blood pressure that is persistently above normal is called hypertension a single elevated blood pressure reading indicates the need for reassessment hypertension can be diagnosed unless an elevated blood pressure is found when misure flies at different times it is usually asymptomatic and is often a contributing factor to neocardial infarction the American College of Cardiology and American Heart Association define normal blood pressure as gastric less than 120 mm hydra and gastric less than 80 mm hydra hydra hydrum about whose various intervention is recommended next factors associated with hypertension include thickening of the arterial walls which reduce the size of the arterial lumen and inelasticity of the arteries as well as such lifestyle factors as blood smoking obesity heavy heavy alcohol consumption lot of physical exercise high blood cell levels and continued exposure to stress next hypotension hypotension is a blood pressure that is below normal that is a systolic reading consistently between 85 and 110 mm hydra gerum in an adult whose normal pressure is higher than his orthostatic hypotension or postural hypotension is a blood pressure that decreases when the client change from a supine to a sitting or standing position it is usually the result of peripheral fascial dilution in which blood lifts the central body organs especially the brain and to the periphery often causing the client to feel pain hypotension can also be caused by analgesics such as metoridine hydrochloride or general bleeding silver bones and dehydration next maintain healthy vital signs atau menjaga kesehatan tanda-tanda vital yang pertama ada body temperature atau suhu tubuh one way that can be done to maintain a normal body temperature is used to clothes that are suitable for the surrounding environmental conditions jadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjaga suhu tubuh normal itu dengan menggunakan pakaian yang sesuai dengan kondisi likumat sekitar misalkan jika cuaca sedang panas terik kita bisa menggunakan pakaian yang warna terang dan tidak terlebar sebaliknya jika kondisi cuaca sedang dingin kita bisa menggunakan pakaian yang berbahan tebal seperti jaket ataupun sweater dan jangan lupa untuk meminum air yang cukup dapat mengatur suhu tubuh dan menjaga suhu tubuh agar tetap terdehidrasi yang kedua ada pulse atau denyut nadi jadi salah satu faktor penyebab denyut nadi tidak normal adalah jika seseorang mengalami berat badan berlebih atau obesitas yang berakibat jantung harus bekerja lebih keras untuk mempah darah pada tubuh yang memiliki ukuran yang lebih besar oleh karena itu pentingnya untuk menjaga pola makan dan aktivitas fisik yang cukup agar terhindar dari masalah obesitas yang kedua ada breathing atau penafasan one of the most common things which often encounter in everyday life is smoker both active and passive smoking cigarettes equally harmful to the respiratory system one of the substances contained is cigarettes in tar jadi salah satu penyebab eh penyebab salah satu yang paling sendiri dijumpai di kehidupan sehari-hari adalah perokok baik perokok aktif maupun pasif rokok tetap sama berbahaya bagi sistem penafasan salah satu saya akan terkandung dalam rokok dan letar jadi ketika terhirup akan mengendap di dalam paru-paru yang dalam jangka waktu yang lama pendapantar dapat menimbulkan berbagai macam penyakit di paru-paru seperti emphysema dan bronchitis selain perokok yang sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita yaitu asap pendaraan motor yang dimana mengandung karbon karbon monofida yang bisa menyebabkan risiko kanker paru-paru hal yang dapat kita lakukan adalah dengan tidak merokok dan jaga jarak kita dengan perokok dan menggunakan masker kita ketika beraktifitas di lingkungan yang sekiranya memiliki polisi yang buruk seperti jalan raya padat yang memacet dengan pergerakan motor ataupun area industrial yang keempat ada blood pressure atau tekanan darah a common call disorder of blood pressure is a unhealthy diet such as eating too often or eating a lot of salty and fatty goods jadi penyebab umum adanya gangguan pada tekanan darah adalah orang makan yang tidak sehat seperti terlalu sering atau banyak mengonsumsi makanan yang asin dan berlemak selain itu orang yang menderita obesitas juga cenderung memiliki tekanan darah yang tinggi dikarenakan semakin banyak darah yang diperlukan untuk memasuk oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh oleh karena itu pentingnya kita untuk konsumsi segala makanan ataupun minuman dalam intensitas yang normal dan selalu menjaga pola makanan sehat dan bergizi selanjutnya ada recording vital signs atau merekam tanda kapital yang pertama ada body temperature temperature on body surface skin subnet tissue and fat have a temperature that respond according to surrounding environment so the data obtained by measuring temperature on the body surface is not accurate in determining the actual body temperature therefore to measure body temperature is it carried out in the inside of the body such as thorax and abdominal cavity because the temperature is relatively constant jadi suhu pada permukaan tubuh seperti kulit ataupun jaringan terkutan dan lemak memiliki suhu yang merespon sesuai dengan lingkungan sekitar jadi data yang diperoleh melalui pengukuran suhu pada pengukuran tubuh tidak akurat dan dapat menutupkan suhu tubuh yang sebenarnya oleh karena itu untuk mengukur suhu tubuh dilakukan di tubuh bagian dalam seperti toras dan rongga abdomen karena suhunya relatif sekonstan pengukuran suhu tubuh dapat dilakukan dengan 4 cara yaitu oral atau melalui mulut rektal atau melalui anus axilla atau melalui ketiap dan antara ada timpani atau melalui telinga selanjutnya ada pulse atau denyut nadi denyut nadi di bedakan menjadi dua yaitu denyut nadi apikal dan perifer perbedaan denyut nadi apikal dirasakan pada daerah apex jantung sedangkan denyut nadi perifer dirasakan pada bagian perifer tubuh seperti leher pergelangan tangan dan kaki lok lokasi denyut perifer yang paling umum digunakan pada denyut radia yang dilakukan dengan cara meletakkan 30 ujung jari pada pergelangan anterior sebanyak tulang radius jika denyut teratur hitung selama 30 detik jika tidak tidak teratur maka ada empat hal yang harus diperhatikan yaitu laju denyut treatment denyut kekuatan denyut dan elastisitas arteri selanjutnya ada penafasan kebreasing what's done in the measuring the patient or client's respiratory rate is by counting the number of breaths or chest expansion for 30 seconds and multiplying it by 2 if breathing irregularly is detected count breath for 1 minute it should be noted that the rate and regularity of a patient or client breathing may also increase or become irregular because the patient feel nervous jadi hal yang dilakukan dalam mengukur laju penafasan pasien ataupun klien yaitu dengan menghitung jumlah nafas di tiap pengembangan dada selama 30 detik dan dikalikan dengan 2 jika terdeteksi ketidakaturan pasien dalam menafas hitung nafas selama 1 menit dan juga perlu diperhatikan bahwa laju dan keteraturan nafas seorang pasien dapat meningkat ataupun jadi tidak teratur karena pasien merasa gugup ketika ada perhitungan dan terakhir ada blood pressure atau tekanan darah blood flowing in the anterior system can be divided into two namely systolic and diastolic pressure systolic pressure is the highest blood pressure peak wave when the left ventricle contracts while diastolic pressure is the pressure between two ventricle contractions or when the heart is at rest darah yang mengalir pada sistem materi dapat dibedakan dengan 2 tekanan yaitu tekanan sistolic dan diastolic tekanan sistolic dan tekanan darah yang tertinggi ataupun puncak kembang pada saat ventricle kiri kontraksi sedangkan tekanan diastolic adalah tekanan antara dua kontraksi ventricle atau saat jantung pada fase istirahat ya baik dilanjutkan apresanya next jadi skill to measure body temperature cara mungkin ya cara pengaplikasiannya adalah untuk mengukur tekanan tubuh itu menggunakan termometer bisa seperti yang teman-teman jelaskan tadi oral aksilari rektal terus temporal arteri di dahi dan timpani biasanya di telinga itu dan kita bisa dari skin to skin langsung aja next ya ini untuk digital termometer atau metroid termometer yang udah dijelasin sama teman-teman semua mungkin saya akan menjelaskan bagaimana cara pemakaiannya itu dan biasanya itu untuk termometer air raksa itu diturunin ya diturunin air raksanya ujungnya sehingga air raksanya itu turun di bawah 36 derajat menunjuk angka 35 lalu letakan termometernya itu di lipatan aksil pasien dan ini lipatan aksilanya perlu digaris bawah harus dalam keadaan kering ya jadi mungkin aksilanya itu harus dilap dulu dan setelah diletakkan itu jepit aksila dan merapatkan lengan pasien ke tubuhnya dan tunggu sampai 3-5 menit baca suhu setelah itu baru pada suhu dibaca suhunya termometer setelah itu bersihkan termometer dengan kasat jadi biasanya kalau perawat ini untuk menggunakan termometer ini baik aksila maupun yang digital itu dengan disambi sama mengituin ngukur tekanan darah dengan setelah termometernya nyampe ditempelkan dijepit di aksila pasien biasanya tangan yang lainnya itu dipasang manset untuk ngukur tekanan darah lalu perawat juga soalnya menghitung denyut nadinya selama 1 menit dan melihat ke dada pasien bagian toraks untuk mengecek pernafasan seperti yang sudah dijelaskan sama teman-teman saya itu selama 1 menit juga jadi dalam satu waktu itu bisa ngukur tekanan darah denyut nadi pernafasan sama sekaligus suhu tubuh lalu di next nah ini untuk tim panik termometer yang digunain biasanya untuk anak-anak ya jadi untuk pemakaian ini pastikan telinga dalam keadaan bersih lalu setelah termometer dinyalain tempatin penutup steril di ujungnya lalu ditaruh di bagian atas di bagian atas linga untuk dimasukkan dan tunggu hingga berbunyi sehingga suhu tubuh terbaca setelah itu seperti biasa dibersihkan dengan alkohol atau kasa basah lalu di next ini termometer arteri atau di bagian temporal di dahi ini caranya itu letakkan sisi termometer pada bagian tengah dahi lalu ada tombol scan dan pasti ada setelah terdengar bunyi beep maka lampu merahnya akan menyala setelah itu lepaskan tombol scan dan angka termometer dari dahi pasien lalu setelah itu baca hasilnya dan seperti biasa dibersihkan dengan kapas alkohol dan diteringkan dengan kasa lalu selanjutnya next ini termometer oral seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mungkin akan dijelaskan secara lebih terinci kali ya jadi pada termometer ini tekan beberapa kali untuk turn on pada termometer elektrik kan di gambar tersebut lalu tekan ujung termometer di bawah lidah seperti yang teman saya notice tadi lalu itu minta pasien untuk menutup mulut dan bernafas melalui hidung tunggu sampai 3-5 menit baru setelah itu suhu termometer bisa terbaca seperti yang sudah dijelaskan bisa dilihat di gambar yang telah ditampilkan dan ini perlu diketahui kalau misalkan penderita baru penderita maksudnya pasien baru minum air dingin atau air panas berarti pemeriksaan ini harus ditunda dulu karena suhu minuman bisa mempengaruhi hasil pengukuran jadi ditunda selama 10 atau 15 menit agar suhu di dalam mulutnya itu biasa atau reguler lalu selain itu selanjutnya termometer rektal ya ini untuk termometer rektal itu jadi pemeriksaan suhu ini biasanya dilakuin terhadap bayi ya newborn baby dan ini biasanya bayinya ini diberbaring ke arah lateral sinistra atau dekstra dengan kaktifleksi pada bayi lalu periksa keadaan anusnya atau rektumnya lalu itu beri pelumas di ujung termometernya dan masukkan ujung termometer ke dalam anus atau ke dalam rektum sedalam 3-4 cm lalu cabut dan setelah itu baca setelah 3 menit dan bersihkan termometer dengan kapas alkohol lalu setelah itu dilanjutkan oleh teman-teman saya baik selanjutnya ada penilaian keterampilan dalam mencari menilai radial dan apikal jadi next nah jadi selanjutnya itu kita di keterampilan menilai radial dan apikal nah di nadiradialis dan apikal itu tempat yang paling sering tempat yang paling sering digunakan adalah melakukan pengkajian nah yang pertama itu ada nadiradialis yang tempatnya itu pada pergelangan tangan yang menjarak sepanjang tulang radial sejajar dengan ibu jeri bagian dalam nah nadiradialis ini mudah diakses karena nadiradial ini yang paling mudah diakses maka paling sering digunakan dan apabila nadiradialis pada pergelangan tangan tidak normal atau intermittent disebabkan oleh dysritmia atau karena alasan seperti terdapat gips atau perban di pergelangan tangan maka nadiradial dapat digunakan sebagai nadiradialis yang dikaji selain nadiradialis bisa dinyat bisa di next silahkan lalu yang selanjutnya itu ada nadirapikal nadirapikal itu terletak pada apex jantung dan dapat dirasakan di daerah apex jantung seperti yang bisa kita lihat dalam gambar pengkajian nadirapikal itu menggunakan stetoskop dan lalu pengkajian nadirapikal ini biasanya digunakan pada bayi dan anak-anak sampai usia 3 tahun bisa di next yang pertama kita akan bahas prosedur of examining the radial arteri pulse atau prosedur pemeriksaan nadirateri radial ini yang pertama itu kita bisa menempatkan posisi pasien dalam keadaan duduk atau berbaring dengan klien dalam keadaan bebas dan rileks yang kedua itu kita meletakkan 3 jari dari telunjuk tengah dan manis di atas arteri radialis pada pergelangan tangan sejajar dengan ibu jari bagian dalam atau tempatnya nadiradialis lalu periksa ladenut nadiradialis dengan melakukan penilaian yaitu frekuensi jumlah denut per menit lalu penilaian irama juga pengisian dan perbandingan denut tadi arteri radialis tangan kanan dan tangan kiri jadi kita bandingkan denyut tadi arteri radialis di tangan kanan dan juga di tangan kiri nah apabila irama dan frekuensi dari denyut tadi terlihat normal atau dirasa normal juga perhitungan itu dilakukan selama 15 detik dengan dikalikan 4 nah apabila irama dan frekuensi yang dirasa itu tidak normal atau mungkin terlalu cepat atau terlalu lambat maka perhitungan itu dilakukan selama 1 menit nah jika paling terakhir itu apabila terjadi irama yang tidak teratur harus dilakukan pemeriksaan lebih jantung lebih lanjut dengan kita melakukan auskultasi di jantung pada apex jantung lalu yang kedua itu ada Nadia Pikal prosedur pemeriksaan Nadia Pikal yang pertama itu posisikan klien dalam keadaan duduk atau berbari pakaian klien agak ditinggikan dengan persetujuan klien lalu tempatkan jari telunjuk pada posisi tepat di kiri sternum klien dan palpasi area interkostal ke-2 di bawah sampai area interkostal ke-5 terpalpasi pindahkan jari telunjuk secara horizontal sepanjang area interkostal ke-5 ke garis tengah klavikula kiri palpasi titik impuls maksimal atau disingkat TIM tempatkan diafakma di atas TIM dan auskultasi untuk bunyi jantung normal S1 dan S2 bunyinya luk-duk apabila bunyi S1 dan S2 terdengar teratur maka lakukan paja selama 30 detik lalu dikalikan 2 nah apabila frekuensi jantung yang didengar itu tidak teratur maka perhintukan selama 1 menit catat hasil dan kembali melakukan kembali kenakan pakaian pasien bisa di next nah disini ada abnormal dari pemeriksaan nadi atau arteri yang pertama itu ada pulsus defisit itu frekuensi nadi lebih rendah dari frekuensi denyut jantung yang kedua ada pulsus seller itu terjadi karena abstrok atau downstrok yang mencolok misalnya kayak tirotoxikosis dan hipertensi yang kedua itu ada pulsus tardus yaitu abstrok atau downstrok yang terjadi perlahan contohnya stenosis katup aorta berat yang keempat itu ada pulsus altemana nah pulsus altemana ini perubahan kekuatan denyut nadi karena melemahnya jantung yang terkadang lebih nyata ketika dilakukan auskultasi saat mengukur tekanan darah yang kelima ada pulsus BG- yaitu nadian teraba memiliki interval yang tidak sama yang biasanya denyut nadi kedua melemah yang biasanya denyut nadi kedua melemah dari nadi sebelumnya yang ke enam itu yang terakhir ada pulsus paradoksus itu yaitu nadi yang melemah atau tidak teraba saat inspirasi sering lebih nyata pada auskultasi saat pengukuran tekanan darah dimana pulsus terdengar melemah saat inspirasi dan biasanya tak melebihi 10 10 mila merkuri haguargi bisa di next selanjutnya ada breath checking skills next pertama ada respiratory rate jadi perawat mengobservasi inspirasi dan ekspirasi penuh pada saat menghitung frekuensi ventilasi dan pernafasan frekuensi pernafasan normal turun sepanjang hidup next yang kedua ada death of bed atau kedalaman pernafasan kalau dikaji dengan mengobservasi derajat penyimpangan atau gerakan dinding dada perawat menggambarkan gerakan ventilator sebagai dalam normal dan dangkal pernafasan yang dalam melibatkan ekspansi penuh paru dengan ekshalasi ekshalasi penuh next yang ketiga ada irama pernafasan dengan bernafas normal interval reguler terjadi setelah setiap siklus pernafasan baik cenderung untuk kurang teratur dalam pernafas anak-anak kecil mungkin bernafas secara lambat selama beberapa detik dan kemudian tiba-tiba bernafas secara cepat irama pernafasan teratur dan tidak teratur next selanjutnya ada frekuensi pernafasan rata-rata normal menurut usia dan frekuensi yang pertama ada bayi baru lahir yaitu 35-40 kali per menit yang kedua ada bayi 6 bulan 30-50 kali per menit yang ketiga ada toter atau bayi 2 tahun 25-32 kali per menit anak-anak 20-30 kali per menit remaja 16-19 kali per menit dewasa 12-20 kali per menit next selanjutnya ada gangguan dalam pernafasan yang pertama ada predipnea yaitu nafas teratur namun lambat secara tidak normal atau pernafasan kurang dari 12 kali per menit yang kedua ada takipnea nafas teratur namun cepat secara tidak normal pernafasan lebih dari 20 kali per menit yang ketiga ada hipernea nafas sulit dalam lebih dari 20 kali per menit secara normal terjadi setelah raga yang keempat ada apnea nafas berhenti untuk beberapa berhenti yang kelima ada hiperventilasi frekuensi dan kedalaman nafas meningkat yang keenam ada hiperventilasi frekuensi nafas abnormal dalam kecepatan dan kedalaman yang ketujuh ada pernafasan chine stox frekuensi dan kedalaman nafas yang tidak teratur ditandai penafasan dalam secara tidak normal dalam kecepatan nafas yang meningkat yang terhadap pernafasan blot nafas sedangkap secara tidak normal diikuti oleh perode apnea atau henti nafas yang tidak teratur selanjutnya adalah ability to measure oxygen saturation next saturasi oksigen adalah tingkat persentase hemoglobin yang terikat oksigen atau oksihemoglobin di dalam darah saturasi oksigen juga adalah persentase kapasitas oksihemoglobin yang bersenyawa dengan oksigen yang semuanya ini dikombinasikan oleh hemoglobin di dalam darah dengan kata lain saturasi oksigen adalah konsistensi oksihemoglobin di dalam darah next selanjutnya selanjutnya ini adalah faktor yang mempengaruhi tingkat saturasi oksigen yang pertama itu adalah sedikit banyaknya oksigen yang dihirup lancar atau tidaknya proses pertukaran gas di paru-paru yang kedua adalah konsentrasi hemoglobin di dalam sel darah merah seperti kita ketahui bahwa hemoglobin ini merupakan komponen darah komponen sel darah merah yang berperan penting untuk mengikat oksigen di dalam darah ketika tubuh kita kekurangan hemoglobin maka akan terjadi anemia yang yang dapat menimbulkan sejumlah keluhan dan gangguan kesehatan yang ketiga adalah tingkat kekuatan atau afinitas hemoglobin dalam mengikat oksigen next selanjutnya ini adalah alat oximeter atau alat oximeter denyut oximeter atau disebut juga pulse oximeter adalah sebuah alat medis berbentuk lip yang digunakan untuk memantau tingkat oksigen dalam darah pasien oximeter ini memiliki dua jenis yaitu yang ditempatkan pada jari bisa jari tangan atau jari kaki dan yang ditempatkan di telinga penggunaan oximeter nadi merupakan teknik yang efektif untuk memantau pasien terhadap perubahan saturasi oksigen yang kecil atau mendadak dalam mengecek kadar oksigen alat ini menggunakan cahaya sebagai pendeteksinya oximeter ini memiliki dua fungsi yaitu yang pertama untuk mengukur saturasi oksigen dan yang kedua itu untuk mengukur denyut nadi atau bits per minit selanjutnya adalah step to use oximeter yang pertama itu adalah bersihkan prop karet bagian atas atau bagian penjepit dari alat oximeter dengan menggunakan alkohol swab seperti kita bisa lihat di layar itu prop karet itu pada bagian atas pada yang warna bagian hitam itu selalu kita bersihkan next setelah alatnya ini dibersihkan atau disterilkan yang kedua itu adalah bersihkan jari jari pasien atau klien yang akan diperiksa menggunakan alkohol swab juga next selanjutnya itu adalah nyalakan alat oximeter di alat oximeter itu ada tombol kecil di bagian kiri nanti itu dipencet nanti untuk menyalakan alat oximeter itu next setelah alat oximeter itu menyala buat tangan dan jarinya pasien atau klien ini lebih relax pastikan jari yang dimasukkan di antara capit oximeter ini pas tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar gunakan jari yang ukurannya ini sesuai dengan space antara capit oximeter biasanya itu orang-orang menggunakan jari telunjuknya next jari ini perlu diposisikan secara tepat agar sinar atau cahaya oximeter dapat bekerja dengan benar dengan begitu oximeter dapat mengukur kadar oksigen secara maksimal selanjutnya itu adalah pastikan pastikan alat saturasi oksigen ini menyala hingga tanda pemeriksaan selesai sekitar 20 hingga 30 detik lalu lepaskan oximeter saat sudah mengetahui hasil pemeriksaan untuk bagaimana cara membacanya nanti akan dibahas pada slide selanjutnya next nah selanjutnya itu adalah cara untuk menggunakan oximeter di telinga caranya ini hampir sama dengan yang dipakai di jari yang pertama itu adalah bersihkan prop karet bagian atas dan bawah penjepit telinga dari alat oximeter ini menggunakan alkohol swab yang kedua itu adalah bersihkan daun telinga yang akan diperiksa menggunakan alkohol swab juga yang ketiga pastikan agar penempatannya ini sesuai dan tepat yaitu di tengah daun telinga lalu jepit oximeter di tengah daun telinga pastikan alat saturasi oksigen ini menyala hingga tanda pemeriksaan selesai sekitar 20 sampai 30 detik yang terakhir jika sudah mengetahui hasilnya lepaskan oximeter lalu matikan next selanjutnya adalah how to read an oximeter saturasi oksigen normal dari pulse oximeter itu antara 95 hingga 100% seperti yang bisa kita lihat di layar bahwa angka 97 itu menunjukkan saturasi oksigen orang tersebut dimana 97 itu termasuk saturasi oksigen yang normal rentang antara 95 sampai 100% di samping angka 97 itu ada angka 83 dimana angka tersebut menunjukkan denyut nadi si pasien ini denyut nadi normal itu yang pertama rentang usia newborn sampai 22 tahun itu 100 sampai 180 kali per menit yang kedua itu antara usia 2 tahun hingga 10 tahun itu 60 60 sampai 140 kali per menit dan yang ketiga itu rentang usia 10 tahun hingga dewasa itu 50 sampai 100 kali per menit jadi bisa disimpulkan bahwa pada gambar di layar itu orang pasien atau klien itu memiliki saturasi oksigen yang normal dan denyut nadi yang normal next seperti yang telah tadi dijelaskan saturasi oksigen normal dari pulse oximeter itu antara 95 sampai 100 persen saturasi oksigen di bawah normal dari pulse oximeter itu kurang dari 94 persen normalnya angka saturasi oksigen ini untuk menunjukkan organ tubuh seperti paru jantung dan sistem peredaran darah bekerja dengan baik yang berada pada rentang saturasi oksigen 95 sampai 100 persen denyut nadi normal itu rentang usia newborn sampai 2 tahun 100 sampai 180 kali per menit rentang usia 2 sampai 10 tahun itu adalah 60 per 140 kali per menit dan yang terakhir rentang usia 10 tahun hingga dewasa lansia itu 50 sampai 100 kali per menit next selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi bacaan saturasi yang pertama adalah hemoglobin jika hemoglobin ini tersaturasi penuh dengan oksigen walaupun nilai hemoglobin ini rendah maka akan menunjukkan nilai normalnya misalkan pada pasien dengan anemia memungkinkan nilai saturasi oksigennya ini dalam batas normal yang kedua adalah sirkulasi atau circulation oximeter ini tidak akan memberikan bacaan yang akurat jika area yang di bawah sensor ini mengalami gangguan sirkulasi yang ketiga adalah aktivitas aktivitas seperti pergerakan yang berlebihan atau menggigil pada area sensor dapat mengganggu pembacaan saturasi oksigen yang akurat izin menyampaikan info apa hubungannya apa hubungan oximeter dengan covid-19 menurut para dokter dan tenaga kesehatan yang lain oximeter ini menjadi alat untuk deteksi dini untuk mengetahui covid-19 karena sejatinya virus covid-19 ini menyerang sistem pernapasan dan pasokan oksigen yang dibawa melalui aliran darah oximeter adalah alat yang dinilai mampu mendeteksi kadar oksigen dalam darah seseorang sehingga apabila oximeter menunjukkan kadar oksigen yang rendah maka orang tersebut bisa jadi terjangkit virus covid-19 dan disarankan untuk segera melakukan swab bisa rapid atau vcr maka dari itu para dokter dan tenaga kesehatan yang lain menyarankan kita kami untuk memiliki alat oximeter ini selain harganya yang terjangkau oximeter juga dapat menjadi alat untuk deteksi dini terhadap covid-19 next ya baik selanjutnya skill for measuring blood pressure untuk mau portakanan darah next jadi disini ada alat alat bisa dilihat ya bagian-bagian itu seperti apa dan namanya juga seperti apa jadi lanjutkan saja jadi blood pressure measurement ini bisa dari directly sama indirectly invasive dan no invasive jadi ada 5 fase tapi gak semua fase itu bisa kedengaran atau yang namanya audible jadi the series of sound at each pulse are called correct cough sound jadi setiap suara yang setiap suara yang terdengar itu namanya correct cough dan kalau untuk sistolic tekanan sistolic itu ditandain dengan correct cough 1 lalu untuk diastolic untuk itu ditandai dengan correct cough 5 selanjutnya jadi the blood pressure ini ada yang namanya palpasi sama auxilasi jadi untuk palpasi ini lengan pasien itu dalam keadaan bebas ya relax terus pasang blader kalau blader ini sebutannya manset sehingga melingkari bagian tengah lengan atas dengan rapi jadi tidak perlu terlalu ketat atau terlalu longgar pas aja bagian manset ini yang paling bawah berada di 2 cm atau 2 jari di atas dan pastikan lengan sampai membentuk sedikit sudut atau fleksi pada siku ya lalu cari arteri bracialis atau arteri radialis yang terletak di medial tendon muskulus diseperasi lalu untuk menentukan seberapa besar tekanan itu dengan menaikkan tekanan kayak kof kof itu yang yang ditekan itu yang kayak itunya kayak bola alat pompa bisa dibilang seperti itu lalu untuk memperkirakan tekanan sistolipal potolair dengan berapa arteri bracialis arteri radialis dengan lalu jari tangan sambil menaikkan tekanan pada kof sampai nadi menjadi terabat kemudian tambahkan 30 MMG dari angka tersebut dan ini bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan pasien dan menghindari auskultal atau regap setelah menaikkan tekanan itu longgarkan kof sampai terabat denyutan arteri bracialis atau terkanan sistolipal dan kemudian kendalkan tekanan secara komplit atau devoid hasil pemeriksaan tekanan secara komplit akan didapatkan tekanan darah sistolik dan tidak bisa untuk mengukur tekanan darah sistolik lalu untuk auskultasinya pastikan membran stethoscope terdengar suara saat diketuk dengan jari lalu letakkan membran stethoscope pada fosil ciri tepat di atas arteri bracialis naikkan tekanan sampai tekanan sistolik palpatoir ditambah 30 seperti yang tadi dan setelah itu turunkan tekanan perlahan kurang lebih 2-3 mili mmHg dan dengarkan pengguna stethoscope dan catat dimana bunyi korotkov 1 terdengar terdengar kembali ini merupakan tekanan darah sistolik terus turunkan tekanan blader sampai bunyi korotkov 5 bunyi terakhir terdengar ini merupakan hasil tekanan darah sistolik untuk validitas pemeriksaan tekanan darah minimal diulang 3 kali hasilnya diambil rata-rata dari pemeriksaan tersebut selanjutnya jadi mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 1 kurang lebih yang mohon maaf bisa langsung ke sesi selanjutnya itu sesi lanjut untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan dan untuk kelompok 1 dipersilakan untuk di close untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand dan omit oke untuk Nur Halisah dipersilakan ya baik terima kasih atas kesempatannya moderator sebelumnya saya izin memperkenalkan diri perkenalkan saya Nur Halisah Nabila disini saya izin bertanya bagaimana cara memeriksa detak jantung pada anak karena kan kadang anak kecil itu susah untuk diatur kadang rewel ataupun kadang tidak bisa diem nah itu gimana sih caranya supaya perawat bisa mengkondisikan untuk anaknya bisa bekerja sama dengan perawat gitu aja terima kasih baik pertanyaannya ditampung terlebih dahulu terima kasih atas pertanyaannya lalu dilanjut untuk Sipa Kartika baik terima kasih moderator atas kesempatannya perkenalkan nama saya Sipa Kartika Agustina saya izin bertanya bagaimana semisal kita ada pasien yang melakukan tindak bunuh diri gitu lalu potong nadi nah itu kan nadinya keiris ya nah apa itu bisa diselamatkan nah kalau bisa diselamatkan pertolongan pertama dari perawatnya bagaimana ya terima kasih ya baik terima kasih Sipa atas pertanyaannya dilanjut Bintang ya izin memperkenalkan diri nama saya Bintang Eko Bawono saya ingin bertanya tadi kan kalau ada orang yang sakit demam itu sebaiknya harus dikompresnya menggunakan air hangat atau air dingin ya karena di daerah di luar-luaran sana kan masih banyak orang yang bilang dikompres sebaiknya menggunakan air dingin ada yang bilang menggunakan air hangat dan apakah proses itu berkaitan dengan proses di hipotalamus tadi kan proses temperatur katanya berkaitan dengan proses hipotalamus kan ya itu saja pertanyaannya terima kasih ya baik terima kasih Bintang atas pertanyaannya untuk pertanyaan mungkin itu pertanyaan terakhir ya untuk teman-teman kelompok satu bisa dijawab pertanyaan dari teman-temannya baik saya akan menjawab pertanyaan dari Sifah yang pertanyaannya yaitu kalau misal ada pasien suicidal dengan potongan adi apakah itu masih bisa diselamatkan nah jadi jawabannya yaitu kita tekan luka dengan kain bersih atau kasas steril dan posisikan bagian tubuh yang terluka lebih tinggi daripada dada untuk mengontrol pendarahan dan pembengkakan jika luka cukup besar tutup dengan kasas steril dan perban sedangkan untuk luka yang kecil biarkan saja terbuka biar sembuh dengan sendirinya terima kasih apa terjawab Sifah jawab terima kasih Risti iya baik terima kasih Risti atas jawabannya lalu dilanjut ke pertanyaan kedua dan ketiga baik moderator izin masuk ya dipersilakan Ayu baik terima kasih sebelumnya izin memperkenalkan diri saya Herty Nayu dari kelompok 1 izin menjawab pertanyaan dari Nur Halisa Nabila bagaimana cara memeriksa detak jantung pada anak ya jadi untuk jadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya kalau frekuensi denyut jantung dapat diketahui dengan menghitung frekuensi denyut nadi selama 1 menit dan kecepatan jantung sama dengan kecepatan nadi ya nah untuk pemeriksaan denyut jantung atau denyut nadi pada anak itu bisa melakukan dengan pemeriksaan di nadi apikal yang terletak pada apex jantung dan dapat dirasakan di daerah apex jantung nah pengkajiannya itu menggunakan stethoscope dan ini nadi apikal itu bisa digunakan pada bayi dan anak-anak sampai usia 3 tahun lalu untuk tambahannya dari teman rekan saya dari kelompok 1 ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin untuk menambahkan pertanyaan menambahkan jawaban dari rekan saya yaitu Hertin Ayu bahwa jumlah denyut nadi umumnya itu sama dengan detak jantung sehingga kontraksi jantung menyebabkan peningkatan tekanan darah dan denyut nadi di arteri oleh karena itu mengukur denyut nadi ini sama artinya dengan mengukur denyut jantung sehingga jika sekiranya anak ini tidak bisa dikendalikan maka bisa dipakai alat oximeter ini saat pemeriksaan sebagai perawat saat pemeriksaan kita juga jangan lupa untuk berkomunikasi dengan menggunakan komunikasi terapetik seperti itu terima kasih ya baik terima kasih Sabrina sama Nayu untuk Nabilah sudah terjawab kok izin moderator sudah terjawab terima kasih banyak ya terima kasih juga lalu lanjut pertanyaan terakhir ayo untuk kelompok satu dipersilahkan baik izin masuk moderator jadi saya akan menjawab izin memperkenalkan diri nama saya Anissa Amalia dari kelompok satu saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari teman saya bintang yaitu kalau ada yang sakit demam harus dikompres menggunakan air apa hangat atau dingin dan apakah itu terkait dengan proses hipotalamus di otak jadi jawabannya menurut sumber yang kami dapatkan ketika ditanya mana yang benar memberikan kompres panas atau kompres dingin saat pasien demam jawaban yang tepat adalah memberikan kompres hangat karena saat ada kompres hangat di otak di bagian tubuh seperti didahi dipatan ketiak maka hipotalamus di otak akan menganggap area tersebut terasa panas dengan demikian hipotalamus di otak akan merespons dengan menurunkan suhu sehingga lebih dingin sekian jawaban dari kelompok 1 terima kasih terima kasih untuk moderator dan juga kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya jadi kenapa saya stop ada di sana ada apa tadi nursing process kalau tidak salah tadi yang slide keberapa 5 apa berapa tadi sebenarnya tidak usah karena kita hanya membahas tanda-tanda vital saja dan sesuai yang sudah pernah saya share lewat SIPEN yang materinya mengacu kepada fundamental tadi saya lihat sebagian sudah cuman ada yang belum dimasukkan beberapa seperti waktu menjelaskan tekanan darah itu penjelasan tentang hipotensi hipertensi belum ada padahal kalau di bahan yang ibu share kan ada nanti dilihat lagi pdf yang sudah pernah ibu share lewat SIPEN yang ini mungkin ibu perlihatkan ibu bisa share screen gak bisa ya bisa ibu udah kelihatan gak sudah kelihatan belum sudah kelihatan menjawab ibu belum belum kenapa ya saya dari kemarin kok gak bisa share kan udah dibuka yang lagi laptopnya laptopnya malah sebentar ya laptopnya malah yang saya buka jadi itu aja tadi dilengkapi sesuai dengan yang ada di pdf itu ya kemudian kenapa iya ibu saya dari kelompok satu mengenai penjelasan hipertensi hipotensi sudah ada ibu oh ada ya diselit berapa tadi sebentar ya ibu kami share screen sama tahikardi bradikardi oke iya iya ini ada yang itu yang tahikardi bradikardi di nadi nadi iya 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 yang pembahasan di nadi nadi ya pals ya disini ada enggak penjelasan terkait bradikardi takikardi nah ini kenapa nursing proses tadi ya yang nursing prosesnya enggak usah ditambahkan terkait dengan kenapa bisa takikardi bradikardi ya kalau pasien apa senti jantung ya pasien di jantung kan yang dirabat disini langsung bukan yang di perifer ya nadi bukan nadi perifer yang kita rabat tapi langsung nadi jugularis ya nah kalau sudah tidak ada ketika pertama kali kita mencurigai pasien itu nadi jantung ya kita rabat ini ya tidak ada nadi maka harus langsung di kompresi jantungnya ya kalau dari nafas tidak ada nadi tidak ada maka dilakukan resusitasi jantung paru nah tapi kalau nafas ada nadi tidak ada hanya kompresi dada ya kompresi jantung nah kemudian tadi ini kan mata kuliah ini tuh lebih ke ini ya oh dewasa ya jadi tadi gambar-gambar terkait dengan anak gak usah ya kita ininya ke dewasa fokusnya sehingga tadi ada pertanyaan terkait dengan anak nanti dibahas sendiri di watak kuliah keperawatan anak ya tapi kalau untuk nilai normal boleh dicantumin seperti ini ya dari bayi sampai dewasa terus tadi pertanyaan apa sih kalau perdarahan mungkin maksudnya ya kalau terjadi apa perlukaan di nadi perifer ya dimana kita akan mengecek atau mengukur tekanan darah ya bisa di nadi lainnya ya bisa di kaki ya di dorsalis pedis ya kalau penanganannya terkait suicide tadi ya pertama tentu selalu baik karena suicide maupun karena kecelakaan ketika terjadi perdarahan kita langsung tekan ya jadi kalau arteri arteri itu kan darahnya muncrat ya darahnya muncrat beda kalau kamu darah vena kan kamu justru harus menyedot ya kalau mau ambil darah untuk pemeriksaan kalau dari darah vena itu kita aspirasi ya tapi kalau darah arteri kita gak usah aspirasi dia akan naik sendiri ya ada undulasi karena ada tekanan dari jan jantung ya kalau vena kan darah balik kalau arteri kan darah yang dipompakan dari jan jantung ya hingga dia akan muncrat kalau seandainya misalnya kita buka nih disini dia akan akan mudah untuk keluar ya maka penanganannya yang utama harus ditekan ya harus ditekan harus dibalut ya kemudian tadi suhu terkait dengan suhu ya dulu memang kita menggunakan kompres bahkan kompres es ya teman-ibu masih mahasiswa dulu di rumah sakit masih orang kalau panas di kompres es ya kemudian berdasarkan hasil penelitian ya terakhir itu yang diterapkan adalah tepik botol spong ya tepik botol spong itu menggunakan air hangat suam-suam puku ya air hangat suam-suam puku itu sekitar 32 ya 32 derajat suhu air ya pakai termometer air oke kemudian apa lagi tadi ya jadi tolong dilengkapi ya untuk makalahnya ya tadi yang belum ada terkait dengan penjelasan suhu pokoknya itu aja empat tadi ya suhu nadi nafas dan tekanan darah ya yang ibu lupa ya waktu awal itu yang empat kelompok itu kelompok saya itu pemeriksaan fisik apa tanda vital ya si pen mana si pen kalau makalah itu dulu kalau gak salah saya mintanya yang pemeriksaan ya silahkan Salma untuk kelompok satu tanda-tanda vital tanda vital ya oke udah lah ini dilengkapi makalahnya ya siapa tadi Hertina Yusas ya Aisyah Hanisa apa Naswat Safra Zaki ya tadi kelompok satu tolong dilengkapi sesuai dengan yang materi yang ibu pernah share yang pdf itu ya kalau perlu ada penjelasan tadi korot 1-5 ya untuk pemahaman tentang korot 1-5 kemudian untuk nafas tadi sudah ada suhu tadi untuk suhu ada hipotermi hipertermi sudah dibahas belum ada yang hipotermi sama hipertermi ya jadi intinya untuk tanda vital ya selain Anda harus mengenali yang normal Anda juga harus mengenali yang abnormal ya tadi ya kalau untuk suhu ada hipo ada hiper untuk tensi sama hipotensi kemudian untuk nadi tadi ada takdikardi ada bradikardi untuk pernafasan ada tahipnu ada bradiknu bahkan apnu kalau apnu itu henti nafas tadi ya apnu itu henti nafas jadi ketika kamu rabai ini tidak ada kemudian kalau ini untuk memastikan henti jantung maka Anda harus memeriksa di arteri di jugularis ketika ini sudah tidak ada ini tidak ada maka segera lakukan resusitasi jantung paru tapi kalau nafas masih ada hanya henti jantung maka kita cukup melakukan kompresi jantung saya rasa itu cukup untuk hari ini ibu masih sambil mendengarkan ini rapat kreditaksi jadi ibu tunggu perbaikan makalahnya jadi makalah dan PPT sama pempenilaian pempenilaian yang penugasan ada yang mau ditanya sebelum ditutup ibu izin bertanya saya dari kelompok satu sebelumnya mohon maaf karena tadi terlalu cepat untuk kekurangan dan kelengkapannya dari kelompok satu yang kurang itu tadi apa saja yang tidak ada tadi penjelasan tentang korot kemudian mekanisme pengaturan suhu yang di hipotalamus tadi kemudian mekanisme pengaturan nafas di medula oblongata nafas itu ada beberapa titik empat kalau gak salah di aorta juga ada ada empat titik kemudian di sini di sub klavikula sama di satu lagi yang di kepala kemudian kemudian suhu tekanan darah penapasan tadi nadi nadi ada nadi apikal sama nadi perifer kenapa bisa terjadi perbedaan antara apikal dan perifer kalau terjadi hambatan di gangguan di sistem pembuluh darah kita maka kemungkinan nadi perifer tidak sama dengan nadi apikal karena apa hantaran dari jantung terhamba di tengah jalan ada pelak dan sebagainya di pembuluh darahnya sehingga denyut sampai di perifer itu terganggu makanya iramanya juga harus didengerin kalau iramanya reguler jadi ada reguler ada irreguler kalau yang iramanya reguler Anda boleh itu tadi di PPT Anda bilang tadi 30 detik dikali 2 bahkan kalau di rumah sakit itu perawat itu pada 15 detik dikali 4 tapi kalau iramanya irreguler pada pasien-pasien dengan kelainan jantung misalnya atau ada pendarahan irreguler maka harus dihitungnya 1 menit tidak boleh tidak boleh 30 detik tadi dikali 2 jadi kalau yang iramanya itu irreguler harus dihitung 1 menit itu juga harus ditambahkan karena tadi kan yang zaki kalau tidak salah pas zaki tadi menyampaikan 30 detik dikali 2 itu pada kondisi yang reguler yang tidak bermasalah tapi kalau kondisi-kondisi irreguler maka harus 1 menit penuh kita menghitungnya jadi misalnya Anda di ICCU tidak bisa ICCU itu biasanya mereka irreguler sehingga harus dihitungnya full 1 menit oke ada lagi jadi tolong dilihat lagi pdf yang Ibu share poin-poin penting apa yang harus disampaikan di makalah saudara jangan ada yang ketinggalan karena itu penting kembali lagi tanda vital ini basic 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 banget jadi setiap Anda kontak dengan pasien dimanapun dimanapun pasiennya di poli di IGD di ruang rawat di puskesmas dimanapun Anda kontak dengan pasien selalu pertama ketika ada keluhan pasien maka tindakan kita adalah memeriksa tanda-tanda vital tanda vital namanya vital fungsi tubuh yang vital apa jantung jantung paru sama tadi pengatur pusat suhu yang kaitannya nanti berdampak pada metabolisme tubuh kekanan darah itu sebenarnya bukan hanya fungsi jantung tapi juga fungsi ginjal makanya ada istilah ginjal hipertensi kalau filtrasinya terganggu pasti akan berdampak kepada sirkulasi darah kan darah disaring di ginjal kalau di ginjal bermasalah maka akan terganggu sirkulasi gangguan sirkulasi pasti akan berdampak kepada tekanan darah jadi beberapa organ itu akan menggambarkan jadi hasil pemeriksaan tanda vital akan menggambarkan beberapa fungsi organ vital yaitu jantung paru ginjal oke ada lagi yang mau ditanyakan jadi karena ini sekali lagi butuhkan kan ada salon sarjana ya maka harus bukan hanya pandai mengukur tadi mengukur suhu mengukur nadim tapi meng interpretasi menginterpretasi hasil pengukuran itu yang penting untuk bisa menginterpretasi Anda harus paham anatomi fisio fisiologi bagaimana proses di dalam tubuh tadi suhu diatur nafasi atur bagaimana kerja jantung pembuluh darah dan seterusnya bagaimana paru-paru berfungsi tadi mengambil oksigen dan juga kemudian oksigen itu bisa sampai berikatan dengan hemoglobin dan seterusnya kan tadi yang menggambarkan saturasi oksigen kenapa pasien-pasien kemanen covid itu saturasinya menurun bagaimana menurun karena paru-parunya tersumbat oleh sekret sekret yang dihasilkan dari si covid tadi sehingga udara atau oksigen yang masuk ke penguluh darah terganggu pertukaran gas di alveolinya itu terganggu alveolinya penuh dengan eksudat sekret dari akibat infeksi virus itu belum lagi kalau pasiennya punya riwayat asma sudah makanya sudah asma kemudian kena covid yang terjadi apa alveolinya penuh dengan sekret atau ada penyempitan bronchus juga misalnya sehingga oksigen yang masuk ke penguluh darah berkurang sehingga saturasi oksigen juga menurun oke saya rasa cukup untuk hari ini kalau ada yang mau nanti kalau ada video ada beberapa link youtube yang bisa ibu share nanti lewat si pen tadi itu baru contoh untuk yang tekanan darah saja tapi ibu akan share link video terkait dengan prosedur prosedur keperawatan yang akan kita pelajari di KD1 dan juga KD2 nanti di semester depan jadi nanti dari link yang akan ibu share silahkan anda pilih sesuai dengan yang dibahas di semester ini dulu misalnya semester ini kan membahas aktivitas aktivitas nanti cari video video yang terkait dengan materi aktivitas dan seterusnya yang ada di semester ini linknya jadi satu jadi link itu akan muncul beberapa video oke ibu ahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh udah di SS belum izin menjawab ibu sudah di SS tadi sudah ya sudah ibu ibu izin live ya baik ibu kita ditunggu perbaikannya terima kasih